Dan itu dari materi saya Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan nama saya Olivia Gasela Panjaitan Dan saya dari tim PJSL atau SJSRnya PT. Pegadean Mungkin disini kita diskusi saja terkait cerdas investasi untuk masa depan yang pasti Itu kita mau diskusi dengan Bapak Ibu, Mbaknya yang lebih banyak Oh, izin boleh panggil Mbak ya? Boleh Mbak Aja Siap Oke, next Oke, sebelumnya disini Apakah sudah ada yang pernah mengenal atau sudah jadi nasabah PT. Pegadean sebelum hadir disini? Sudah Oke, sudah Yang belum sama sekali? Apakah ada? Oh, banyak yang belum? Oke, siap Seperti mempatahkan kata yaitu tak kenal makata saya Maka pertama saya ingin mengenalkan terlebih dahulu apa itu PT. Pegadean Terus kemudian produk-produk apa yang bisa membantu untuk para pekerja kemigran di Indonesia di Hong Kong Untuk mencapai rencana pengolah keuangan menjadi baik Jadi sebenarnya disini kita mau share bersama diskusi aja ya Next Oke, saya jelaskan dulu Oke, sekilas PT. Pegadean PT. Pegadean itu berdiri tahun 1901 sampai sekarang Jadi kita sudah 123 tahun tahun ini Tanggal 1 April 2024 nanti akan doang tahun ke 123 Terus kemudian saat ini kita sudah punya 119,7 juta nasabah aktif kita seluruh Indonesia Kemudian perlu dapat 4.000 lebih untuk online Dan ada 27.000 agen pegadean serta 141 online Dan tadi saya diinfokan dari tim pemasaran Katanya disini sudah ada yang menjadi agen pegadean Kalau sudah salah Oke, saya lihat tentang pelaku saya ya Kita agen penggalian, agen digital penggalian Oh, agen digital penggalian Adegan ibu, tadi saya sudah di info Iya, benar Ibu ya, Ibu Insko ya Iya, betul Iya Oh, berarti sudah ada agen digitalnya ya Iya, iya, iya Oke Di sini kita sebenarnya tadi Bapak berbicara bagaimana untuk memulai usaha, keliru usaha Yang pasti kan kalau keberi usaha ada pendapatan yang terpati Namun bukan hanya pendapatan itu untuk biaya hidup saja Namun harus ada investasinya Namun pertanyaan sekarang yang paling Paling jadi pertanyaan besar adalah Investasi apa yang cocok untuk kita semua Karena Kalau sekian hidup kan kita punya plan Mungkin beli rumah Terus kemudian untuk kerja pada naik haju mungkin Dan lain-lain, jadi perlu investasi Untuk bisa menjalankan hal ini Mungkin next, Mbak Oke Ini Mbak Saya masih slide untuk sensor saya Sebenarnya Sebenarnya Seperti kita tahu banyak banget Itu yang namanya Investasi Yang paling gampang itu sebenarnya Banyak dan marah itu adalah crypto, saham, dan uang asli Tapi sebenarnya kan investasi dilihat dari 3 komponen Yaitu seberapa liquid dia Atau seberapa muda dia untuk ditayarkan Kemudian hasilnya bagaimana Serta resikonya itu bagaimana Untuk saham, crypto, dan uang asli mungkin Liquid dan hasilnya tinggi Namun resikonya cukup tinggi juga Karena dia bisa gampang dengan cepat untuk turun atau lainnya Terus kemudian ada investasi yang namanya deposito tabungan Memang tidak ada resikonya Namun malah tidak hasil Karena memang habis seperti itu aja Kalau untuk tabungan Dan deposito malah Tabungan negatif malah ada deposito juga sedikit Untuk trends bunganya Kemudian ada properti sama leksadana Dimana hasilnya cukup tinggi dan resikonya menengah Namun liquiditasnya itu sangat terkadang Kenapa? Karena kalau kita beli bakunan Tanah itu memang cukup untuk jadi ases Namun liquiditas kalau untuk dijual itu cukup sudah sesak Oh iya Aku mau jual tanam Tapi eh cari dulu lupa belinya Iya Betul waktu berapa bulan Ditu Jadi yang paling liquid tinggi Gampang dijual emas Oh iya benar Oh iya benar Oh iya Kayaknya kayak kita cewek punya perhiasan ya Itu paling simple itu adalah emas Kenapa? Karena liquidnya tinggi Resikonya cukup-cukup rendah Dan hasilnya cukup mendengah Kenapa? Karena satu tahun kepengkiran bisa baik 6-12% setiap tahun Itu yang namanya emas Oke Nah sekarang pertanyaannya Ibu-ibu tuh sudah punya emas Tapi semua orang udah Simplenya punya perhiasan Tapi kenapa sih harus investasinya emas? Gitu Jadi banyak bertanya Karena memang tidak segampang saham Tapi kenapa lebih baik untuk investasi itu emas? Yang sepertinya saya tadi katakan bahwa emas itu sangat tahan inflasi Kemudian paling liquid dicairkan Iya Kenapa? Karena bisa datang aja penggadean Kalau betul mau gade Kalian mau suasi Jualan boleh ya Terus kemudian boleh Oke Kalau tidak berasa Biasanya dijual di toko emas Terus kemudian Terus Amat dari resiko Dan bisa diwaliskan Karena memang Bisa dijadikan untuk Hadian untuk Anak kecil Oke Karena Menurut investasi Yang berapa banyak Investor yang paling banyak itu Paling bagus adalah emas Maka PT Pegadean Berinovasi Tabungan emas Ya Benar sekali bahwa PT Pegadean Meluncurkan yang namanya Pegadean Tabungan Emas Dimana Layanan pembelian dan penjualan emas Dengan titipan Jadi Jika Bapak Ibu Menabung di PT Pegadean Yang ditabung bukan dalam bentuk uang Namun dalam bentuk emas Jadi Misalnya Dengan saat Hari ini Di atas 1 juta Per gram Itu Kalau dibeli Hari ini Maka nanti Uang 1 juta nya Kami terima Namun PT Pegadean Menprofesikan Menjadi Satu Gampas Itu Namanya Program kita Program Tabungan emas Kemudian Sekarang kita sudah Bertransformasi Kita sekarang Bisa transaksinya online Ini harus dapat Outlet Kalau di Hongkong juga tidak belum ada Outlet nya Jadi Jadi nanti Bisa dilakukan Secara aplikasi Kita sudah punya aplikasi nya Nanti saya jelaskan Kemudian Sejak mau beli emas nya Jadi kalau Merasa Harus Beli emas itu Harus 1 juta Dalam Untuk 10 ribu pun Kita bisa nabuk Ketabungan Nah Sekali Dan Karamasu nya Kita 24 Karena kita Mas Batangan Bukan pria Jadi kita Mas Logam Mulia Batangan Seperti yang tadi diberikan Hadiahnya Membentuknya Dalam Logam Mulia Atau Mas Batangan Dan Karamasu 24 Terus kemudian Pembukaan awalnya 50 ribu Mudah ditairkan Gada yang akan jual Misalnya Dan aman Karena kita Pendaftar Di OJK Dan juga BUMN Dari Kementerian BUMN Oke Tadi Di awal Kita minta Bahwa Harus Install Apakah semuanya Udah Sudah Sudah Apakah sudah Sudah yang berhasil Untuk register Belum Belum Ya Sejelaskan Oke Ada yang berhasil Satu Ada yang berhasil Nanti coba Kita Berhasil Berhasil Belum Terima kasih.